. Setelah penyebar video Asusila Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu De Vretes, PP difonis 9 bulan penjara, terungkap beberapa fakta baru. Fakta tersebut terungkap dari kesaksian Gisela di pengadilan. Ada pun pengakuan Gisela di persidangan diungkap oleh pengacara PP, Roberto Sitohang. Roberto Sitohang menguak fakta persidangan usai kecewa dengan fonis hakim yang memutuskan kliennya bersalah atas penyebaran konten Asusila dan dihukum 9 bulan penjara. Roberto Sitohang menyebut Gisela dan Nobu sudah beberapa kali membuat video panas. Ia menegaskan yang diucapkannya berdasarkan apa yang terjadi di persidangan. Dari persidangan kliennya, Roberto Sitohang menyebut Gisela dan Nobu telah berhubungan intim lebih dari 5 kali. Mereka disebut melakukannya di berbagai tempat di Indonesia. Mereka berhubungan intim di fakta persidangan lebih dari 5 kali. Kalau di video itu adanya di Sumatera Utara, tapi mereka juga pernah melakukan hubungan di Palembang, Surabaya atau di mana gitu saya lupa. Itu pengakuan Gisela sendiri, dan Nobu juga mengakui itu, ujar Roberto dilansir Rakyatku TV dari Detik.com. Roberto Sitohang juga menegaskan kliennya tidak pernah merekam video Asusila Gisela dan Nobu. Ia mengatakan jika Gisela yang menyebarkan rekamannya sendiri dan dibagikan ke Nobu lewat perangkat iPhone. Terima kasih telah menonton!